Tingginya intensitas hujan harus diwaspadai pemilik maupun pengelola serta pengunjung destinasi wisata alam yang berada di daerah perbukitan. Pasalnya, telah terjadi peristiwa tanah longsor di objek wisata Tebing Vietnam, Jalan Cik di Tiro, Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung, pada Kamis 7 Januari 2022 sekira pukul 5 sore saat hujan deras melanda daerah itu. Beruntung tidak ada korban jiwa atau luka-luka atas kejadian tersebut karena tidak ada wisatawan yang berada di lokasi saat longsor terjadi, sedangkan kurikiannya tidak lebih dari 2 juta rupiah. Hasibuan, selaku pengelola Tebing Vietnam menjelaskan, sebelum peristiwa terjadi dia lebih dulu mendengar suara gemuruh. Rubuh longsor, namun itu meja kaca hanya lebarnya 30 cm, dengan panjang kurang lebih 7 meter, itu rubuh. Ternyata kalau saya nilai dari kejadian itu fondasinya sepertinya kurang dalam, kemudian karena diguyur oleh hujan terus, sehingga mungkin tanahnya jadi lembek, sehingga fondasinya jadi rubuh, mengakibatkan tempat duduk yang ada di sana juga ikut rubuh. Kalau saya hitung-hitung kerugian kita tidak lebih dari 2 juta rupiah. Saat kejadian itu nggak ada pengunjung Pak ya, jadi nggak ada korban ya? Pengunjung biasanya ada di ruang musik, nyanyi-nyanyi, mereka ya tetap nyanyi-nyanyi aja ngeliat kejadian itu juga, memang mereka tetap sempat berhenti, kemudian pengunjung pada pulang, karena memang hujan teras juga. Untuk setelah itu, apa yang kita lakukan Pak? Mulai pagi tadi kita sudah panggil tukang, kemudian untuk kita benahi kembali. Kendati bencana baru saja terjadi di destinasi wisata ini, tapi wisatawan tetap berdatangan bahkan jauh dari Palembang. Dari Bandar Lampung, Didit Prabowo, Kupas TV, melaporkan.